Intro Ancaman bahaya kehilangan harta benda, bahkan nyawa, membuat tidak semua orang yang meminta perlindungan LPSK bisa dikabulkan permohonannya. Tim iNews File pun mencoba menelusuri sejumlah saksi dan korban yang pernah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Salah satunya, Mindo Rosalina Menulang, mantan terpidana kasus suap anggaran Wisma Atlet, si Gims. Wanita yang akrab di siapa Rosa ini menjadi terpidana sekaligus saksi yang mendapatkan sejumlah teror, bahkan ancaman pembunuhan. Kepada tim iNews File, Rosa bercerita kalau perlindungan yang diberikan LPSK saat itu telah menyelamatkan hidupnya. Wah, luar biasa, sungguh. Sungguh benaran. Kalau itu sih, kalau tanpa LPSK nggak tahu. Mungkin kalau tanpa LPSK, kasus itu nggak akan kebuka selebar-lebarnya ya. Karena memang komitmen saya juga, karena saya tertekan. Perlindungannya cukup baik ya, artinya bukan hanya diri saya, tapi keluarga saya. Saya ditarik dari rutan, ditempatkan di sebuah tempat yang semua orang tidak boleh tahu. Lalu setiap penyedikan saya dikawal, persidangan saya dikawal, lalu tempat saya dititipkan juga saya dijaga, tamu-tamu tidak boleh datang, makanan juga tidak boleh sembarangan, tidak boleh berinteraksi dengan siapapun, lawyer pun harus izin dari LPSK. LPSK itu benar-benar mendukung saya, bukan saja hanya dari segi dukungan dalam hal perlindungan, tapi mereka juga turunkan. Waktu itu saya benar-benar depresi akut, sampai psikolog juga mereka turunkan, bagaimana supaya saya tenang. Sampai saya setelah bebas pun saya tetap dilindungi, bahkan dilindungi melekat sampai di tempat saya sudah bebas, LPSK menjaga saya. LPSK merupakan satu skrup yang sama sekali tidak boleh kita kesampingkan ketika kita bicara tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. LPSK dengan kata lain, punya kedudukan yang setara, dengan lembaga-lembaga pendekatan hukum lainnya. Siapa saja itu? Bagi saya, criminal justice system atau sistem peradilan pidana, memiliki beberapa pilar. kepolisian, kejahsaan, mahkamah agung, organisasi pengacara, akokat, dan LPSK. Rosa terseret kasus suap pembangunan Wisma Atlet Palembang saat menjabat sebagai direktur pemasaran di PT Duta Geraha Indah. Menjadi saksi kunci, terbukanya kasus megakorupsi Wisma Atlet yang menyeret sejumlah nama besar, membuat Rosa banyak mendapat tekanan. Saya jadi terlindung LPSK ya mbak ya. Terlindung LPSK itu di akhir tahun 2011. Kasusnya kan di April 2011. Mau jujur gitu ya. Lalu saya sampaikan waktu itu ke penyidik KPK bahwa kalau saya bisa dikasih kebebasan berbicara, saya harus diserilkan dari orang-orang yang berhubungan dengan saya saat itu. Di kasus ini saya dari awal berbohong. Nanti saya diperiksa lagi setiap minggu, setiap tiga hari, kadang saya udah stres. Aduh, apa ya kemarin saya omongin ya. Lama-lama saya yang gila gitu loh. Lama-lama saya yang sakit. Jadi kayaknya nggak mampu gitu. Kalau belum lagi yang satu titip ngomongnya nanti begini, yang satu titip ngomongnya begini. Aduh, siapa yang harus saya... Ah, udah deh. Saya bilang saya udah gif apa-apa, terserah lah. Pokoknya ya saya mau saya buka aja. Berbagai ancaman di alami rosa, ia juga mengaku sempat diminta berbohong oleh atasannya Nazarudin. Oh banyak. Bahkan di depan saya ada pistol lomba. Waktu saya ditahan di pondok bambu, jam 12 malam saya suka ditarik keluar. Dari sel, ada di sebuah ruangan khusus di LP-nya, di rutannya. Saya harus buat pernyataan pakai materai, tanda tongan. Di sebelahnya itu ada pistol di meja. Itu saya udah alami. Tekanan-tekanan itu bukan hanya dari segi fisik itu, tapi mental juga. Orang-orang terus dikirimin, aduh stres, terus dikirimin kamu harus begini, harus begini. Aduh gila, bisa gila saat itu. Kalau saya nggak putuskan saya harus bebas dari mereka, ya nggak mampu. Selain rosa, tim Liputan I News File juga bertemu langsung dengan Iwan Setiawan. Korban luka dalam peristiwa pengeboman di depan kedubas Australia 9 September 2004 silam. Peristiwa berdarah yang menyebabkan sembilan orang meninggal tersebut juga membuat Iwan kehilangan satu matanya. Di mata kanan saya, pemasukan besi yang panas atau pijat, panjangnya 3 cm, lebarnya kira-kira 4 cm, itu masuk ke dalam bulan mata saya, dan bulan mata saya keluar hancur. Serta tangan pada kena serpian kaca atau serpian kondus kaki, sudah begitu, istri juga mengalami luka di pelipis sobek, tangan, maaf, juga, terus tulang punggung belakang, patah, dampak dari kejadian bom itu. Usai menjadi korban bom, Iwan masih harus berjuang seorang diri untuk biaya pengobatan yang ia dan istri derita. Saya selama ini berjuang sendiri, mencari biaya pengobatan sendiri, ngutang sana, ngutang sini, gitu kan. Kalau bicara sisanya, namanya bentuk medis ya, kan apalagi teman-teman korban yang lain, terutama saya lah, di mata kan sama di tulang punggungan, itu istri biayanya nggak murah ya. Jadi ya berobat kalau lagi ada, kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada ya kita tahan-tahan aja walaupun itu sakit kan. Empat tahun berselang, setelah LPSK berdiri, Iwan bisa sedikit bernafas lega. Lantaran, ia mendapat bantuan medis sebagai korban tindak terorisme. Kita dari tahun 2004, berjuang, apa namanya, mencari pelindungan, segala mati, maksudnya 2008 itu, dengan lainnya LPSK, terus kita mengajikan permohonan, tuangnya itu di, yang permohonan kita dikabungkan, yaitu medis, psikososial dan komensasi itu, komensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara, kepada korban tindak terorisme. Eliezer, Rosa, dan Iwan adalah sederet nama-nama saksi mahkota, yang dilindungi LPSK. Apa saja syarat perlindungan LPSK? Benarkah ada juga nama-nama besar, yang ditolak permohonannya oleh LPSK? Sesaat lagi, hanya di iNews File. Terima kasih.